Intro Hai guys masih di Items Informasi ke teman-teman Millenia Masih bahas soal tentang virtual Banyak banget ngeke Hal-hal virtual yang bisa dilakukan Kayak main game Terus sekarang udah bisa virtual tuh Nah itu ada sekarang istilah Virtual reality Virtual reality Jadi kayak Kita tuh masuk ke dalam realitas itu Contoh di VR games Sekarang kan masih banyak tuh kayak game-game gitu kan Yang memberikan suasana Kita tuh masuk ke dalam gamenya Tapi bukan hanya di game doang nih VR bermanfaat Ini juga bisa bermanfaat di bidang-bidang lain Bener-bener-bener Ini banyak ternyata digunakan ya Gak hanya tadi di games aja Nah ini Yang pertama ini guys Jadi virtual reality ini Bisa digunakan di bidang medis Nah Dan juga kedokteran Keren banget gitu ya kan Jadi dokter-dokter ini bisa mensimulasikan Penyakit itu datang dari mana Ya gitu ngeke Jadi mungkin disini ada ini Gambaran 3D nya juga Dan kadang ini ya ngeke kan Di rumah sakit tuh Sekarang ada teknologi kayak kamera kecil dimasukin ke Iya 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 Kedalam tubuh gitu Biasanya ini digunakan kayak Dokter-dokter ini mendeskripsikan bagian anatomi Itu Alfie Jadi dengan virtual kayak gini gitu kan Sudah bisa tuh dengan bantuan ini Jadi dokter-dokter tuh lebih mudah gitu loh Memahami cara kerja tubuh manusia Betulan Dari cara virtual ini Keren ya pokoknya kayak sekarang tuh Kalau udah jaman millennials tuh Semua bisa ya Teknologi makin canggih soalnya ya Teknologi makin canggih Jadi kitanya juga harus SDM nya makin canggih nih Bener-bener-bener Seengahnya futuristic lah ya Nah ngomong-ngomong soal futuristic ini Itu juga digunakan untuk di bidang militer juga nih Jadi para TNI atau para militer ini Menggunakan VR untuk latihan juga nih Senjata biasanya Senjata ya Jadi mereka memposisikan mereka kayak mereka di medan perang Jadi sebelum terjun ke dunia nyata Mereka menembak gitu kan Menggunakan senjata Nah biasanya mereka menggunakan virtual ini Untuk melatih mereka memakai senjata Bener Sebenernya ini mereka kayak main game sih Nuka Iya Mereka bisa lihat gitu Mereka ngarahin gimana ya Jangan kan main ini golf aja sekarang ada mini golf yang bisa pakai virtual gitu Iya Jadi kita kayak bener-bener ada di lapangan dan bola kejauhan berapa itu ada Iya Canggih banget ya Tapi yang jelas jangan sampai ini ya mempunyai virtual wife Itu sedih sih Itu mah gak enak kayaknya kalau virtual wife ya Tapi di Jepang ada loh Nuka Iya tapi kamu jangan pernah berhayal untuk itu Jangan sampai itu Karena yang real lebih baik dibanding virtual Iya Di Jepang sampai menciptakan game soulmate gitu Jadi mereka berkencan dan bahkan menikahi game secara virtual Iya Allah Itu udah saking halunya atau kayak gimana ya Aduh Menciptakan jadi kita semakin halu ya Saya jangkan game Jadi punya minyasi yang berlebihan Yang menikah dengan bantal juga ada Nuka di Jepang semua tuh di Jepang ada ya Itu jangan ya guys yang kayak gitu kayaknya akan asli deh guys daripada virtual gitu kan Nah tadi kalau di militer kayak gitu loh untuk senjata ya kan Nah ini bilang transportasi juga Alfie Transportasi juga ya Iya aku pernah ngalamin Biasanya kalau kita belajar Mobil Oh pesawat Pilot ya Nah ini kayak yang dimiliki oleh Kapten Vincent kalau tahu Nah dia itu punya sekolah kayak kursus virtual untuk kayak kamu nih suka nih gitu Karena waktu itu ada sepupuku suka banget sama yang namanya dunia pesawat Dia di rumah punya alat virtual sendiri kayak mengembudikan sampai alat ininya ada gitu Jadi kayak bener-bener kita terbang gitu ketinggian berapa Nah di punyanya Kapten Vincent tuh ada dia Sama mantan menteri kita juga Ibu Susi juga memiliki itu kayak virtual tadi yang Karena kan dia memiliki Susi Air ya Nah dia punya sekolah ini menciptakan pilot-pilot lokal gitu jadi daripada sekolah jauh-jauh keluar negeri Jadi Penyediakan sendiri sekolah untuk kursus pilot itu gitu Tapi sebelumnya biasanya ini anak-anak yang masih SMA udah hobi nih Belum bisa masuk pilot nah biasanya mereka belajar dari virtual itu dan ada komunitasnya juga Iya dan ini juga lebih safety ya karena kan kalau misalkan ini kan kita ngomongin pesawat ya Kalau langsung dites di jalanan Gak mungkin dong itu pasti harus ada pembelajarannya Iya iya mungkin belajar dari sini ya Praktiknya itu kan hanya teori ya virtual gitu Tapi tidak hanya pesawat loh Nuka Kayak contohnya nih aku kan nonton kayak dokumentasi Formula One Nah driver-driver Formula One juga praktisnya dari sini Karena Formula One tuh kayak ya udah kasta tertinggi dari barapan mobil Dan mereka tuh kecepatannya sampai 350 km ke atas gitu Jadi saking tepatnya tuh mereka harus bisa menyesuaikan kayak direksi mata gitu Nah itu salah satunya latihan Latihan secara virtual Virtual Ya kan tadi ada dari pilot bahkan yang tadi Nuka sebutin juga sekarang main golf mini golf aja Ada di ruangan kayak gini bisa dipasang alatnya dan bener udah pernah nyoba gitu Oh ternyata kayak gini jadi gak hanya bener-bener jauh sebelum pandemi ini Udah ada banyak sebenernya Cuman kan itu lebih ke hiburan ya Kalau ini kan profesi nih profesi pilot Jadi ternyata gak hanya dari dunia hiburan Profesi tadi dari tenaga medis, militer, transportasi gitu Ternyata udah banyak yang menggunakan virtual ini Alfi Kalau aku sih dulu waktu jaman kecil tuh ada game masinis di PS Oke 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 Itu menarik sih kalau ada virtualnya Siapa tau ya abis ini tiba-tiba PT kereta api Indonesia kayak Punya ini ya punya virtual training buat kereta ya Menyediakan hiburan virtual itu ya buat kita gimana sih rasanya jadi masinis bawa kereta gitu kan Luar biasa ya perkembangan zaman makin maju teknologi makin maju Tapi yang jelas ini jadi ini ya salah satu perkembangan teknologi yang bermanfaat untuk manusia Karena tadi di bidang tadi kedokteran, militer, dan juga transportasi Ya virtual reality emang memudahkan aja sih menurut aku Kayak risk untuk kecelakaan atau blunder itu bisa diantisipasi Karena kan belum tentu itu hal itu terjadi beneran Jadi kita udah bisa memperkirakanlah ketika sudah ke lapangannya Misalkan dokter pengen bedah atau apa Belajar dari virtual reality bisa Memahami yang lebih manusia ya kan Sebelum mungkin praktek bisa operasi atau apa Atau militer ya kan pengen Menggunakan senjata Senjatanya Biar lebih baik kayak gimana Repairnya dari sini Repairnya dari virtualnya dulu Lebih ke ini ya ke mentalitas ya sebenarnya Ya 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 Balancing juga kan Balancing Gimana nih kita kira-kira Iya Belajar menembak Kalau mau menembak perempuan atau pasangan kita dengan virtual reality Oh itu gak usah pakai virtual reality Oh bisa 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 pakai virtual reality Lakihan luka ya kan Mumpung Corona Belajar menyatakan cinta Nembaknya pakai virtual dulu ya gitu Menghemat dia ya Menghemat Seandainya direjekkan Oh tidak masalah Saya gak ketemu langsung Anda tidak nyata Pengalaman pribadi kayaknya Aduh Itu tadi guys Kita udah banyak banget bahas soal virtual Mungkin masih banyak lagi Tapi ya Kita harus pamit Kita harus undur diri guys Tapi jangan sedih Jangan kemana-mana Karena item masih akan tetap balik lagi Dengan episode yang lebih menarik bermanfaat lainnya Yap Yang jelas hanya di item Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Aku Afidiat Moko Aku Duka Azwita Pamit undur diri Bye bye